Kompas petang berlanjut, saya Tifa Solesa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hadir dalam rapat tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Dalam rapat, Megawati mengingatkan soal dansa politik yang masih akan terjadi hingga pendaftaran Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam rapat tim pemenangan Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hadir untuk memberikan arahan. Sekjen P3, Arwani Tomafi menyebut Megawati mengingatkan saat ini semua partai sedang berdansa politik. Namun semua dansa itu akan berhenti saat masa pendaftaran di KPU pada 19 hingga 25 Oktober mendatang. Dalam rapat tim pemenangan Ganjar kemarin membahas finalisasi struktur tim. Dalam politik ya tentu meminjam istilah Bu Megawati tadi disampaikan sekarang ini semua sedang berdansa. Dan pada saatnya nanti musik akan berhenti ketika tiba hari partai-partai politik harus mendaftarkan calon-calon presiden, calon-calon wakil presidennya di KPU. Sehingga seperti apa realitas politik, seperti apa peta yang akan disuguhkan dalam kontestasi pemilu 2024 nanti akan bisa digambarkan dari hari itu. Ketika musik dimatikan semua kan gitu dan tidak ada dansa-dansa lagi gitu. Dansa dan dinamika politik terus berjalan. Partai pengusung Capres masih membuka semua kemungkinan hingga nantinya pendaftaran dilakukan ke KPU. Pekan ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan. Bahasannya terkait peta politik saat ini. Dinamika soal wacana dua poros di Pilpres pun masih dinamis. PDI Perjuangan bahkan tak menutup pembicaraan soal ini dengan Gerindra. Termasuk mempertemukan Megawati dan Prabowo. Ya boleh aja lah orang akrab kok, gak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke gak, boleh gak, ya boleh aja gitu. Boleh apa ya, tanya Pak Bu Megawati sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi gak ada yang, gak mungkin di dinamika politik ini. Dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini, semuanya itu deket dengan kami. Jadi gak ada apa-apa, gak duduk dibilang musuhan, duduk bareng ada apa sih gitu. Biasa-biasa aja gitu kan. Gak ada yang musuhan, semuanya deket akrab aja. Kemarin Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto memberi respon soal pertemuan Luhut dengan Puan. Menurut Erlangga, pertemuan soal ini sudah dikomunikasikan. Tak hanya itu, Erlangga menyebut pertemuan itu pastinya membahas politik. Apa yang dibicarakan gitu Pak? Itu kan pertemuan beberapa minggu yang lalu tuh. Biasalah, itu sudah. Ya tapi ada koordinasi dengan Bapak dengan Pak Lutut gitu. Komunikasi sudah ada. Apa yang dibahas aja Pak? Yang dilaporkan apa? Banyak lah yang dilaporkan. Soal pemilu? Soal pemilu. Yang dibahas pertemuannya soal pemilu? Soal politik udah pasti kan. Satu Ketua DPR, satu Pak Menko. Oke, tapi ada anggapan bahwa itu siasat Mbak Puan menarik ke lokal koalisi itu benar nggak sih Pak? Kalau itu harus ngomong langsung. Terima kasih. Soal kemudian apakah ujung pembicaraan keduanya akan mengubah konstelasi poros yang ada? Tentu waktu yang akan menjawabnya. Dinamika jelang pendaftaran pilpres masih akan dinamis. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati pun kemarin menyinggung soal dansa politik yang akan terus berlangsung dan akan berhenti saat partai harus mendaftarkan calon-calonnya di KPU. Tim Liputan Kompas TV Terkait pesan Megawati soal dansa politik yang terjadi hingga pendaftaran capres dan cowok pres kita diskusikan bersama dengan para narasumber. Sudah bergabung saat ini Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus juga bergabung Jurubicara Tim Pemenangan Prabowo Subianto Wihadi Wianto dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore semuanya, apa baik? Terima kasih sudah bergabung urusan kami. Bang Deddy, Bu Mega bilang kalau menghentikan pernyataan dari Pak Arwani Tomafi dari P3 semua sedang berdansa, semua partai politik ini sedang berdansa. Konteksnya apa sebetulnya? Konteksnya kan Ibu ingin menjelaskan bahwa pada saat ini dinamika terkait pencapresan itu kan masih sangat tinggi ya masih sangat dinamis di mana semua kelompok partai yang apa namanya yang sudah membangun kerjasama politik atau membangun koalisi itu belum menemukan apa namanya katakanlah sesuatu yang pasti gitu ya dalam hal capres, cawapres mungkin kecuali apa namanya kelompoknya Pak Muhaimin dan Pak Anies Baswedan ya tapi yang lain kelihatannya masih tetap melakukan mengatakanlah upaya-upaya untuk mencapai sesuatu yang bersifat final dan kalau itu semua sudah selesai itu semua akan selesai ketika memasuki tahap pendaftaran gitu baru dansa-pedansa itu manuver-manuver itu akan berhenti karena apa? karena memang sudah harus menentukan sikap gitu jadi Ibu ingin menyampaikan bahwa saat ini tentu pasti apa namanya akan banyak katakanlah keramaian tanda kutip gitu ya jadi masyarakat nggak perlu bingung nanti ada waktunya itu semua akan berhenti dan juga Ibu menggunakan kalimat dansa itu kan untuk membuat supaya pemilu menjadi lebih lebih sejuk ya Ibu tidak mengatakan manuver gitu ya karena kan ini pemilu ini kan pesta demokrasi kalau pesta itu kan orang biasa ya berdansa, menari ya gitu ya jadi ingin menunjukkan sesuatu bahwa ini hal yang biasa saja gitu jadi tidak perlu ada ketegangan tidak perlu ada katakanlah saling menjelekan atau apapun karena inilah demokrasi kita gitu semuanya masih belum pasti tadi Anda katakan begitu ya Bang tapi kan kalau kita cermati lagi di sini ditambah dengan komunikasi politik yang sedang berjalan antara terakhir juga antara Mbak Puan Maharani dengan Pak Luhut Bin Sarpanjaitan dan mewakili Partai Golkar waktu itu ini apakah benar kemudian PDIP masih mencoba untuk terus melakukan lobby-loby atau komunikasi politik agar tetap dua poros nanti di Pilpres nanti? oh itu kan kesimpulan Anda ya tidak ada kita pernah bicara tentang dua poros jadi kalau untuk calon presiden saya kira PDI Perjuangan sudah punya sikap yang final kalau menurut saya gitu ya jadi soal dua poros itu gak ada urusannya itu sama PDI Perjuangan setahu saya tetapi apa namanya masih banyak konfigurasi yang bisa saja terjadi gitu oke kalau dari kacamata Gerindra sendiri nih dengan manuver yang berjalan sekarang begitu dan ditambah dengan diksi dari Bu Megawati sedang berdansa politik sampai tanggal 19 sampai 25 momennya begitu berakhir konteksnya yang ditangkap oleh Gerindra gimana kemudian? ya saya kira sama, hampir sama ini kan tanggal 19 itu kan mulai pendaftaran calon pres dan calon pres dan disini kita melihat bahwa calon pres dari koalisi Gerindra dan koalisi PDI Perjuangan kan belum ditentukan jadi saya kira bentuk daripada manuver, bukan manuver sebenarnya tapi lobby-lobby ya kan lobby-lobby itu tentunya tetap berjalan tentunya karena kan banyak juga yang harus disampaikan disini dengan partai-partai politik yang lain gitu kan jadi saya kira apa yang diamakan itu bisa bisa juga dansa-dansa yang disampaikan oleh Bu Megawati itu dansa-dansa adalah bagaimana lobby ya kan bagaimana kita bicara komunikasi tetap berjalan semuanya jadi saya kira di DPR pun juga sangat cair kita bicara di semuanya semua partai itu kalau di DPR kita sangat cair dan kita bicaranya juga aman-aman saja saya kira gak ada masalah jadi saya kira kita juga dalam situasi yang sekarang ini pembicaraan-pembicaraan antar partai itu sesuatu hal yang mungkin biasa sebelum koalisi ditentukan pada tanggsi pada saat pendaftaran tanggal 19 Oktober nanti pembicaraan masih cair masih terbuka tapi arahnya itu menjurus ke kerjasama politik Mas Yadi ya saya kira kan kita sudah tahu kerjasama politik sudah dilakukan masing-masing daripada calon presiden saya kira pembicaraan-pembicaraan tentunya kan pembicaraan-pembicaraan bagaimana penentuan ke depannya tanggal 19 itu ya kan pendaftaran terus kemudian juga program-program kerja kita sudah kita juga sudah membicarakan program-program kerja kita untuk pemenangan saya kira rapat-rapat yang dilakukan oleh daripada partai-partai koalisi yang ada dari pihak Pak Prabowo juga sudah sudah sering kita bicara sering kita juga rapat dan kita semuanya kita tentunya ini membutuhkan satu kerja keras ke depannya sehingga kita paham bahwa kita memang harus harus sering kita berkomunikasi jadi sebatas kita kan komunikasi dengan partai-partai yang ada di kita oke mencermati pernyataan Bu Mega ini Mas Burhan Anda menangkapnya bagaimana kalau kita simakkan disini dari pihak pengusung Ganjar maupun pengusung Prabowo komunikasi masih cair masih terbuka begitu menyebutkan bahwa sedang dansa politik ini sasarannya Bu Mega berbicara seperti itu dansa politik ini kepada siapa sebenarnya kan kalau kita cermati ini bukan kali pertama ya Ibu Mega menyebut istilah dansa dansi politik jadi beberapa kali dalam kesempatan BIO mengatakan dalam konteks pemilu dan sistem kepartean yang relatif near ideologis less ideological itu potensi manuver politik yang mengabekan etika dan ideologi partai itu kuat terjadi dan ini bukan sesuatu hal yang mengagetkan karena literatur ilmu politik mengatakan demikian studi-studi menunjukkan diferensiasi antar partai kita itu relatif sangat kecil kecuali isu agama nah yang menarik dalam isu agama pun partai-partai tidak bisa dibedakan bergabungnya PKS dan PKB dalam satu tahun mengusung Anies Muhyimin kan menunjukkan sekali lagi betapa politik kita itu serba promiscuous serba boleh tidak ada rambu-rambu untuk menjalin koalisi jadi model demokrasinya adalah model demokrasi elitis office seeking nah ini yang mungkin menjadi konteks munculnya istilah dansa dansi politik yang disampaikan oleh Ibu Mega meskipun lagi-lagi istilahnya sangat halus tetapi dalam istilah bahasa Inggris kan ada istilah it takes two to tango jadi tidak mungkin ada dansa kalau cuma melibatkan satu orang jadi manuver itu pasti melibatkan dua pihak minimal nah pertanyaannya siapa yang disasarkan begitu saya kira ya itu pernyataan umum tentu saja ya yang disampaikan untuk menggambarkan perilaku manuver politik antara partai jelang pendaftaran tetapi ketika satu pasangan sudah diakatkan meskipun belum didaftarkan ke KPU berarti ya tinggal dua pasangan tinggal dua calon satu Mas Ganjar dua adalah Pak Prabowo termasuk partai-partai pendukungnya yang potensial melakukan dansa-dansi politik tadi singkatnya berarti pernyataan dari Bu Mega ini jatuhnya normatif begitu bukan tentu ada aspek semacam tanda kutip sindiran juga kalau kita membacanya tetapi pertanyaannya begini kalau tinggal dua capres yang belum punya jodoh masa Ibu Mega menyindir capres yang diusung oleh BD Perjuangan sendiri kan kayaknya nggak make sense nggak logis sementara Anies sudah punya pasangan jadi potensi dansa-dansi politiknya lebih minimalis tinggal satu capres yang didukung Pak Wihadi jadi itu bukan bacaan orang tetapi apakah sah ini bagian dari real politik kita dimana tadi irisan atau diferensi antar partai sangat kurang apakah kemudian tadi kalau kita kaitkan dengan penyataan Mas Burhan tadi Bang Deddy dikaitkan lagi dengan penyataan Bu Mega itu penyataan dansa-politik ini merujuk pada fakta bahwa nama Mas Gibran Raka Bumeng Raka ini diusulkan oleh PBB untuk menjadi pasangannya Pak Prabowo Subianto sebagai bakal cowok pres dan juga fakta bahwa Kaisang ini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia saya kira tidak ada hubungannya terlalu jauh kalau Ibu Mega harus berkomentar soal Gibran atau soal Kaisang karena kita punya keyakinan bahwa Pak Jokowi masih memegang nilai-nilai politik nilai-nilai kehadapan politik yang kuat bertanam berakar di kita bahwa namanya politik itu adalah jalan membangun peradaban tetapi apapun itu ya memang kita melihat realita politik hari ini seperti tadi yang dikatakan Bung Burhan kita berada pada era politik nir-nilai jadi apapun bisa gitu ya semua rambu-rambu peradaban itu bisa diterobos karena orientasinya adalah mencapai kekuasaan tertentu kepentingan kepentingan tadi itu yang disebut office seeking gitu ya tapi itulah realita kita hari ini dan saya kira tanpa bermaksud menyinggung itu saya lebih melihat bahwa Ibu Mega ingin mengatakan bahwa sudah lah emang masih rame ya masih banyak yang berdansa berjoget ada yang joget minta digendong ada yang joget minta dipepet ya itu pahami saja sebagai realita politik kita hari ini gitu loh nyimpir ke siapa tuh saya kan bicara realita soal tafsir kan terserah kita masing-masing silahkan tetapi saya ingin menekankan kembali apa yang dikatakan oleh Bung Buruhan tadi bahwa memang sulit kita hari ini hari ini tuh semua bisa cair seperti yang terjadi katakanlah pada PKS dan PKB misalnya itu kan sesuatu yang gak terbayangkan misalnya gitu loh apa yang terjadi pada partai yang itulah yang satu sana kan misalnya gitu ya bisa terjadi proses yang sangat super melebihi kereta cepat misalnya itu realita politik kita hari ini tetapi Ibu Mega ingin berpesan bahwa marilah kita nikmati ini nanti 19 Oktober itu semua akan berhenti mari kita melanjutkan ke apa namanya situasi yang berbeda oke Mas Wihadi merespon pernyataan dari Bung Deddy tadi tuh ada yang jogetnya agak nyenggol dikit gimana tuh ya saya disini kita gak melihat bahwa kita nyenggol-nyenggol kita kalian gak ada nyenggol-nyenggol semuanya kan tidak ada dari kita bukan tidak pernah Baru Gerindra secara jelas siapa ya kan menyinggol siapa tidak kita semuanya berhubungan dengan semua partai politik baik ya kan dan saya kira semua kalau kita bicara mengenai masalah Cawa Press semuanya kandidat semuanya yang ada itu yang terbaik juga nanti tapi tetap kita akan tentukan bahwa siapa Cawa Pressnya itu yang dikatakan itu adalah nanti ada dengan partai-partai koalisi tapi kan dari PBB bagian dari Koalisi Indonesia Maju sempat bilang nama Mas Gibran yang terang-terang kadar PDI Perjuangan punya kans untuk menjadi atau diusulkan menjadi pasangannya Pak Prabowo nanti di Pilpres ya semua partai koalisi berhak untuk mengusulkan tetapi nantinya keputusannya adalah pada saat nanti semua partai koalisi itu akan memutuskan dengan musyarakat mufakat jadi siapa saja boleh mengusulkan siapa jadi kan kalau dari Gulkarn mengusulkan Pak Erlangga ya kan terus kemudian dari PAN mengusulkan Pak Erick ya kan ada juga kemarin RK juga diusulkan oleh partai ini semuanya boleh-boleh saja kemudian muncul lagi nama-nama yang lain yang tidak dalam partai itu dan saya kira ini boleh-boleh saja apa namanya nama-nama itu karena mereka nama-nama itu semuanya adalah putra-putra terbaik ya kan kalau yang PPP mengusulkan Gibran ya itu kan memang sebagai tokoh muda ya kan bisa-bisa saja silahkan saja PPP tapi semuanya ini adalah keputusannya nanti pada saat kita semua partai koalisi itu memutuskannya dalam usaha siapa yang memang akan kita sandingkan dengan Pak Prabowo sebagai jawab pres oke dengan fakta demikian Mas Burhan masih cair kondisinya komunikasi masih terbuka bahkan saling dansanya dengan segala manuver begitu ada masih ada peluang tidak sebetulnya untuk memunculkan yang namanya poros dua poros ini di pil pres bakal jadi kenyataan namanya peluang tentu masih terbuka apalagi kembali ke pola umum yang tadi saya sampaikan karena serba promiscus serba boleh maka potensi munculnya poros yang tidak dipredisi sama sekali besar termasuk potensi bergabungnya poros keberlanjutan tetapi yang paling penting kan seberapa besar kemungkinan itu terjadi melihat konfigurasi politik hari ini memang masih sulit Dival membayangkan Pak Prabowo dan Mas Ganjar bersatu karena sulit untuk mencari kesepakatan siapa yang bersedia sebagai cawa pres karena keduanya masih punya peluang untuk menang jadi pada titik itu yang bisa saya relatif pastikan adalah kemungkinan munculnya poros keempat sepertinya nyaris mustahil tetapi per hari ini potensi munculnya adalah tiga poros nah tentu baik buat pluralisme politik kita karena kalau misalnya dipaksakan menjadi dua poros misalnya itu agenda elit bukan agenda publik tetapi kalau misalnya terjadi lagi-lagi menegaskan apa yang Ibu Mega sampaikan tadi ini bagian dari dansa-dansi politik juga kalau misalnya terjadi pengerucutan kedua poros karena secara umum agak sulit ya membayangkan Mas Ganjar sudah dideklarasikan oleh BD Perjuangan sebagai capres Pak Prabowo juga demikian sudah dideklarasikan sebagai capres oleh Girindra dan masing-masing punya kelebihan kelemahan jadi pertarungan yang paling adil melalui ini suara kekuatan pemilu tapi sejauh ini yang Anda pantau dinamika dari perpolitikan yang ada sekarang begitu dansa-dansanya begitu secara koreografinya gimana sih menurut Anda Mas Burhan tadi sempat disinggung masalah ada yang jogetnya saling senggol dan sebagainya begitu kalau candaannya Bung Deddy tadi kan dansa-dansi politik kalau bukan sama muhrimnya kan bisa problematik nah pertanyaannya muhrim dalam konteks politik apa nih ukurannya oke oke kalau muhrimnya misalnya sama-sama laki-laki kan bukan muhrim tetapi kan jujuh juga masa sama laki-laki dansa-dansi nah ini kan soal candaan saja tapi poin saya adalah gitu ya ini real real politik ini akibat bukan sebab sebabnya adalah pola diferensiasi politik yang terlalu ofisiking less ideological jadi ke depan sebenarnya kita perlu dorong diferensiasi antar partai berbasis program ideologi dan programatik misalnya ya misalnya nih ya yang saya bayangkan partai-partai itu jangan terlalu banyak dan itu akan mendorong diferensiasi antar partai yang kedua presidencial threshold jangan terlalu tinggi ini kan akibat terlalu tinggi nih akibatnya semuanya saling menggoda dalam rangka mendapatkan dukungan mencapai ambal batas yang terlalu tinggi itu oke kalau kita melihat di koalisi dari pengusung Ganjar Pranowo ini sendiri Anda melihatnya Mas Burhan sudah cukup solid untuk kemudian bisa menetapkan segera nama bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo ini kalau di atas kertas ya secara teoretik sebenarnya lebih mudah buat koalisi pendukung Mas Ganjar karena partai pendukung yang paling dominan adalah PD Perjuangan dan kebetulan PD Perjuangan punya golden ticket untuk menentukan cawa pres tanpa harus kasarnya ya berkonsultasi dengan partai pendukung lain yang relatif lebih kecil tapi kan etikanya pasti PD Perjuangan akan ngobrol sama Pak Haritanu sama Osman Sabta Odang kemudian sama Pak Mardiono justru secara teoretik memang capres yang didukung Pak Wihadi ini dalam konteks mencari kesepakatan itu lebih sulit karena pertama Gerindra tidak cukup mengusung Pak Prabowo sendiri tapi saat yang sama ada tiga partai dengan kekuatan yang cukup besar yang relatif tidak terlalu berbeda jauh kecuali Golkar tapi minimal tiga partai yang mengusung Pak Prabowo kan lolos PT jadi dari visi itu memang lebih sulit mencari konsensus tapi kan dalam politik Indonesia apa sih yang tidak bisa diselesaikan jadi tinggal menunggu waktu saja pasti ada bisa tinggal menunggu waktu dan melihat koreografi apalagi yang akan ditunjukkan nih dansa-dansa politik apalagi yang akan ditontonkan kepada publik Bang Deddy terima kasih Mas Wihadi Wianto terima kasih Mas Nurhani terima kasih sudah berdiskusi bersama kami selamat menurut semuanya terima kasih selamat menurut semuanya